Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Rowleng Junior Nah, di video ini Saya mau menjawab satu pertanyaan ya Dari teman kemarin Di Inpok ya Di Inpok nanti Inpok Facebook apa? Inpok Facebook Nanti Inpoknya saya taruh disini ya Dia menanyakan tentang Bekal apa yang harus dibawa ketika Pertama terbang Ke Taiwan ya? Mental Bekal mental harus Dari istri saya sudah menjawab ya Mental yang pertama mental Pertama mental harus dipersiapkan dulu ya Terus apakah harus Ada uang saku untuk Pergi kesini ya? Saya jawab Ya Penting sih ya Kalau pabrik Kalau pabrik penting ya Enggak Ya seribu atau dua ribu Paling gak seribu Paling gak seribu itu Harus bawa lah Karena apa? Karena disini Ya kalau ada keluarga disini Kalau gak ada keluarga Gak ada teman disini Nanti kita disini harus Gimana gitu loh Iya kan? Kalau PRT kan Enggak Enggak ada Kerja ya Individu gitu Enggak Kalau makan kan Ada majikan Kalau Cemilan Dikasih majikan Nah kalau Pabrik Nanti kalau temannya Lagi makan Makan Masa kalian hanya Diam-diam aja Diam-diam baik Ngeliatin teman makan Kan gak mungkin Jadi kan Untuk menghargai teman Biasanya kan Kita jalan-jalan itu Untuk menghargai teman Kalau teman pada beli Kita kan Juga beli Karena kita Menghargai gitu Benar-benar Kalau enggak Kalau enggak sama Seperti temannya Itu kayak gimana Gitu ya Iya-iya Kita sendiri tuh loh Karena ini pengalaman Kami pribadi ya Pengalaman kami pribadi Jadi saya Catuskan ke video ini Gitu loh Itu Teman-teman yang mau Berangkat kesini Harus punya uang saku Ya Kalau enggak seribu Ya dua ribu lah Minimal seribu itu loh Sebenernya Kalau yang senior itu Sebenernya juga Ngerti sih Oh Ini anak baru datang Kalau Enggak punya uang Teman-teman itu Yang sudah Lama disini itu Juga tahu Ya pasti dikasih lah Makan dikasih Temannya beli jajan Apa gitu Dikasih Tapi kan Kita sendirinya itu kan Enggak enak Kalau hanya Hanya Mengadalkan teman gitu loh Kita kan Juga enggak baik kan Kalau Apa ya Tergantung sama teman Apa gitu Ya Enggak enak lah Ini Ini diri saya sendiri loh Kalau diri saya sendiri itu Ya serba gak enak lah Gitu loh Kalau Bener Mengandalkan teman sendiri Itu loh Jadi Kalau istilahnya Ya harusnya kita itu Punya uang sendiri Untuk Ya Untuk Beli jajan Sedikit-sedikit lah Enggak usah Ngopi gitu aja Biasanya anak-anak kan Kalau malam minggu kan Libur Atau hari minggu Libur Enggak mungkin Biasanya Kalau anak pabrik Cuma Tidur Terus itu Biasanya Keluar lah Ngopi lah Ke Family Family Mart Beli apa Beli Pokoknya beli cemilan Gitu Biasanya Terus Ini Selain uang saku Itu Persiapkan dulu Obat-obat ya Kayak obat-obat Apa yang kalian butuhkan Istilahnya Kalau Sedang demam Atau panas Atau pilak Kalian bisa bawa Apa Sana flu Atau Pokoknya jenis obat-obat Seperti itulah Karena Disini tuh Dosisnya Dosisnya Obat sini tuh ya Dosisnya obat sini tuh Terlalu tinggi ya Ya Dosis obat sini tuh Terlalu tinggi juga Jadi Untuk adaptasi dulu Kalian disini Harus membawa Obat-obatan ya Obat-obatan Seperti itulah Kalian Kalian Mesti tahu dong Pasti tahu lah Kalian cocoknya apa Kalau lagi pusing Kalian Minum Minum obat apa Gitu Kalian pasti juga tahu Terus Kalau disini kan Apa itu Apa Askes kan juga Belum jadi ya Iya Askes belum jadi Jadi kita kalau Periksa ke dokter Gak tahu Aku gak Belum pernah gitu Aku selama disini Ya jangan sampai Beriksa dokter Cuma dua kali Karena flu aja Terus Apalagi ya Yang harus dibawa ya Ya kayak peralatan Peralatan Mandi lah Satu bulan disini kan Kita juga Belum perlu Apa itu Kayak sabun Terus Apa Sikat gigi Odol Terus Sabun cuci Dan lain-lain Pokoknya Peralatan Peralatan mandi Itu harus Ya kalau bisa Harus bawa dari rumah lah Harus bawa dari rumah dulu Karena Satu bulan kita disini Itu Kita belum ada uang Gitu loh Kita belum ada uang Terus apalagi ya Kayak Baju Baju kerja Baju kerja Dan sepatu kerja Itu yang paling penting Karena Banyak teman-teman Yang Apa itu Meremehkan Seperti itu Jadi kalau kerja di pabrik itu Teman-teman itu Kadang-kadang Gak ada yang bawa Baju kerja Gitu loh Jadi Bawanya baju bagus Semua Baju bagus Semua Baju bagus Buat libur Kan sayang Sayang Itu loh Saya dulu Saya Bawa itu Baju Baju Untuk kerja Baju kerja Celana untuk kerja Saya bawa Tiga Terus bajunya Itu saya bawa Empat Pasang Empat Empat baju Tiga celana Terus sepatu Itu satu Itu Untuk perbekalan Di sini Satu bulan Kalau nanti Sudah dapat gaji Sudah enak Di sini Bisa beli lagi Kalau Menurutku Kalau Buat baju Bagus Itu Gak Gak usah terlalu Bawa banyak Gitu loh Soalnya Kalian itu Kalau libur Pasti ganti baju Loh Bener Kalian Kalau mau libur Apalagi Ini juga Buat mbak-mbaknya Pasti kalau Liburkan satu bulan Sekali ya Pasti ganti baju Bulan ini Beli baju Apa itu Cuma dipakai sekali Bulan depan lagi Beli baju Lagi Kalau Ya seperti itulah Itu Sudah Merata Rata-rata Rata-rata Semua Ya gak apa-apa Satu bulan Sekali Nyenengin Diri sendiri Asalkan Harganya itu Sesuai di kantong Kita Pokoknya Seperti itulah Perbekalan yang harus Dibawa ke sini Yang satu itu Mental Mental kalian harus Dipersiapkan Terlebih dahulu Sebelum Berangkat ke sini Ya harus Disiapkan dulu Sebelum Anda daftar Itu harus Dipersiapkan dulu Karena apa Karena di sini Itu kerjanya Juga Berat Pokoknya Apapun yang terjadi Apapun yang terjadi Itu Sudah Siapkan mental Kalian Siapkan mental Semua Masa Kesini baru Berapa bulan Pengen pulang Enggak mungkin Bawa-buang Duit Gitu Iya Kesini kan Mau cari duit Kalau sebulan Sudah mau pulang Kan Namanya Buang duit Buang duit Ya sekian Ini ya Video dari saya Dan istri saya Penjelasan tentang Perbekalan Yang harus dibawa Ketika kita terbang Ke Taiwan Yang satu itu Mental Yang dua Wangsaku Ya 1000-2000 Yang ketiga itu adalah Obat-obatan Untuk kalian Yang Ya mungkin ada flu Atau gimana Yang keempat adalah Perlengkapan Untuk sehari-hari Perlengkapan untuk Sehari-hari Ya baju kerja Ya sabun Ya sabun Itu kan Namanya kan Perlengkapan Sehari-hari Terus Pokoknya Baju kerja Jangan lupa Baju kerja Yang saya ingatkan Baju kerja Jangan lupa Penyesuaian Kalau kamu Kerja di peleburan Kamu harus bawa Apa ya Baju yang Tebel dikit Terus bawa Dengan panjang Kalau kalian kerja di Apa Cuma Pengepakan Apa Pokoknya yang ringan-ringan Nenteng-nenteng Gitu kan Kalian udah bisa Mikir sendirilah Pokoknya Menyesuaikan sendiri Kalau Berat-berat Kalau Peleburan kan Panas Sepatunya harus Kamu dah Ganti sepatu Berapa kali Berkali-kali Lima kali Saya di peleburan Peleburan saya Saya kerja itu Lima kali Ganti Sepatu ya Padahal Sepatunya itu Buat jalan aja Itu berat Itu Itu Sepatu Sepatunya Itu Di depannya Itu ada Ada kayak Besinya Tapi bisa Bolong Baju dia Bolong semua Seperti itu Pokoknya Buat teman-teman Harus Memikirkan Oh nanti Saya kerjanya Apa Kalau di Pabrik plastik Pabrik plastik itu Kelihatannya ringan Jadi Kalau Teman-teman Bawa baju Juga Yang biasa Biasa saja Enggak Terlalu Kalau Peleburan Besi Peleburan Aluminium Peleburan Baca Kayak Pemotongan Besi Juga Berat Harus Pakai Lengan Panjang Dan Harus Menyesuaikan Masker Topi Juga Harus Dibawa Sekian Video dari Saya Penjelasan Tentang Perbekalan Yang harus Dibawa Ke Taiwan Oke Jangan lupa Like Share Comment Dan Subscribe Channel Saya Agar Saya Memberi Video Yang Bermanfaat Untuk Kalian Tentang Seperti Tentang Taiwan Semua Vlog Makanan Jalan-jalan Proses Kerja Ke Taiwan Gaji Semuanya Oke Klik Tombol Subscribe Di Bawah Salam Angga Dari Taiwan Bye 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 Bye